Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di channel 2P2 dan terima kasih telah mengklik video ini. Nah, di video kali ini seperti beberapa dari kalian yang request untuk membahas kisah dari karakter Raiden dalam Metal Gear Series, untuk itu di video kali ini kita akan berkenalan lebih dekat dengan karakter yang satu ini, dan juga membahas perannya dalam Metal Gear Series. Jadi bagi kalian yang penasaran dengan karakter Raiden ini, pastikan untuk menonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin sampaikan ke teman-teman bahwa kalian bisa mendukung channel ini dengan cara donasi ke Patreon kita. Linknya ada di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Oke, jadi karakter Raiden ini memiliki nama asli yaitu Jack, dan lahir di negara Liberia, tapi memiliki keturunan Caucasian. Jack lahir pada tahun 1983, untuk itu masa kecilnya sudah harus merasakan masa perang sipil di negaranya. Ini mengambil referensi dari kejadian dunia nyata yaitu perang saudara Liberia pada tahun 1989. Jack juga sudah harus kehilangan kedua orang tuanya sejak kecil, akibat dibunuh oleh karakter Solidus Neck, kloningan atau anak ketiga dari Big Boss, yang juga ikut dalam konflik Liberia ini. Kemudian setelah itu, Solidus mengadopsi Jack, tapi tujuan sebenarnya adalah untuk membuat Jack menjadi prajuritnya. Ya, Jack sudah harus menjadi prajurit anak-anak dan bergabung dengan small boy unit saat perang sipil ini. Tak hanya dipaksa untuk bertarung, dari kecil Jack juga sudah mulai disuntikkan sat kimia ke dalam tubuhnya, untuk meningkatkan kemampuannya. Untuk itulah Jack menjadi mesin pembunuh favorit dari Solidus Neck. Jack bahkan memiliki beberapa julukan karena kemampuannya, seperti White Devil dan juga Jack the Ripper. Pasca perang sipil Liberia, Solidus membawa Jack dan para anggota small boy unit yang masih hidup ke pusat bantuan. Karena memang tujuan Solidus mengadopsi anak-anak ini hanya untuk memanfaatkan mereka dalam perang, bukan untuk dirawat hingga dewasa. Beberapa waktu kemudian, Jack dan anak-anak yang lainnya dipindahkan ke Amerika, untuk menjalani konseling setelah melalui masa-masa sulit dalam masa perang. Pada masa ini, Jack sudah mulai diawasi oleh The Patriot, dan juga mulai menjadi percobaan The Patriot tanpa Jack sadari. Singkat cerita, Jack yang telah tumbuh dewasa kemudian bergabung dengan Angkatan Darat Amerika, dan mengakhiri masa abdinya di Angkatan Darat pada awal 2007 dalam timeline Metal Gear series. Setelah itu, Jack bekerja di Fort Hamilton di kota New York, dan kemudian bertemu dengan karakter yang bernama Rosemary, seorang mata-mata dari The Patriots yang ditugaskan khusus untuk mengawasi Jack, dan juga membuat Jack jatuh cinta dengannya. Ini dilakukan The Patriots untuk mengendalikan psikologis dari Jack, dengan membuat Jack memiliki perasaan kepada Rosemary. Hingga pada akhirnya, Jack menikah dengan Rosemary. Sedikit catatan, di sini juga sebenarnya Rosemary memiliki perasaan kepada Jack, bukan hanya karena ia disuruh oleh The Patriots. Beberapa waktu sebelum insiden Big Sale dalam seri Metal Gear Solid 2, Jack direkrut untuk masuk ke dalam Foxhound. Jack kemudian menjalankan misi untuk menyelidiki kelompok teroris bernama Sons of Liberty, yang menyandera Big Sale milik The Patriots. Dalam menjalankan misi ini, Jack mulai mendapatkan codenamenya yaitu Raiden. Jadi sekarang kita panggil Jack dengan nama Raiden saja. Nah, bagi kalian yang ingin mengetahui alur cerita dari Metal Gear Solid 2, dan juga peran Raiden dalam seri ini, bisa cek video kita yang ini. Oke, singkat cerita, ternyata misi Raiden ini hanya merupakan permainan dari The Patriots untuk menjadikan Raiden sebagai perfect soldier dalam skema yang bernama S3. Skema ini juga pernah Solid Snake rasakan saat event Shadow Moses di seri Metal Gear Solid 1. Nah, meskipun Jack mengetahui bahwa dia dimanfaatkan dalam misi ini, Jack dipaksa untuk menyelesaikan misi dengan membunuh Solidus Snake, ayah angkatnya, dengan memanfaatkan istri dari Raiden. Pasca insiden Big Sale, Raiden kembali dihantui dengan masa lalunya, yang membuat hubungannya dengan Rosemary mulai memburuk. Pada masa ini, Rosemary sedang hamil anak dari Raiden. Dengan kondisi seperti ini, Rosemary mulai khawatir dengan Raiden, dan juga anaknya nanti. Kemudian, Rosemary mulai melakukan langkah untuk melindungi anaknya, apalagi dari permainan The Patriots. Lalu, dengan bantuan Roy Campbell, Rosemary berpura-pura bahwa ia mengalami keguguran agar The Patriots sudah tidak mengawasi kehamilan dari Rosemary. Selanjutnya, Rosemary juga membuat kebohongan kepada Raiden dengan menjalin hubungan pura-pura dengan Roy Campbell. Hal ini sengaja ia lakukan untuk membuat Raiden sakit hati, dan nantinya membuat balas dendamnya kepada The Patriots semakin besar. Lalu, akibat sakit hatinya ini, Raiden mulai mengembara sendiri. Tapi, sialnya selama pengembaraannya ini, Raiden malah menjadi tahanan oleh The Patriots. Dan lebih sialnya lagi, Raiden dijadikan subjek uji coba dengan merubahnya menjadi cyborg. Beberapa waktu kemudian, Raiden yang telah menjadi cyborg diselamatkan oleh Paradise Lost Army, yang merupakan organisasi anti The Patriots yang dibuat oleh Big Mama atau Eva. Singkat cerita, pada tahun 2014, Raiden kembali ke Amerika dan bertemu dengan Solid Snake, dan kemudian membantu Solid Snake selama event dari Metal Gear Solid 4. Nah, bagi kalian yang belum tahu cerita dari Metal Gear Solid 4, pastikan lebih dulu untuk menonton video kita yang ini. Singkat cerita, pasca insiden yang terjadi di seri Metal Gear Solid 4, Raiden yang terluka parah kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan tubuh cybernetik baru. Nah, selama berada di rumah sakit ini, Rosemary bersama anak mereka, yang kini sudah berubur anak-anak mengunjungi Raiden. Di sini, Raiden yang masih sakit hati kepada Rosemary mengabaikan keduanya. Tapi selanjutnya, Rosemary menceritakan semuanya kepada Raiden, bahwa semua itu ia lakukan untuk melindungi anak mereka dari tangan The Patriots. Setelah itu, Raiden akhirnya menerima alasan tersebut dan menjadi salah satu scene paling menyentuh sepanjang Metal Gear series. Beberapa waktu kemudian, pasca dunia terbebas dari permainan The Patriots, Raiden mulai mencoba kehidupan normal dengan mencari pekerjaan biasa untuk menghidupi istri dan anaknya. Tapi karena tubuh cyborgnya, membuat Raiden susah menemukan pekerjaan normal, hingga pada akhirnya ia memutuskan untuk bekerja lagi di bidang militer dan bergabung dengan PMC yang bernama Maverick Security Consulting. Selanjutnya, pada tahun 2015, Raiden terlibat dalam upaya Maverick membantu sebuah negara fiksi di Afrika dalam menghadapi perang saudara. Tapi setelah tiga tahun menjaga negara tersebut, pada tahun 2018 sekaligus menjadi latar cerita untuk seri Metal Gear Rising di mana salah satu organisasi PMC yang bernama Desperado Enforcement mengirim tentara cyborgnya, yang bernama Samuel Rodriguez atau Sam, untuk menyerang iring-iringan Perdana Menteri negara tersebut. Di sini Raiden harus mencegah para penyerang ini agar Perdana Menteri Unmoney tetap selamat. Tapi pada akhirnya Perdana Menteri Unmoney berhasil diculik oleh Sandauner, pemimpin dari Desperado. Di sini tujuan dari Sandauner menculik Perdana Menteri Unmoney adalah untuk kembali memicu ekonomi perang yang sudah hilang bersama dengan jatuhnya The Patriots. Dan ternyata Sandauner juga memiliki sebuah Metal Gear yang merupakan tiruan dari Metal Gear Raiden. Selanjutnya, meskipun Raiden berhasil mengalahkan Metal Gear ini, tapi Raiden gagal dalam mencegah Sandauner untuk membunuh Perdana Menteri Unmoney. Bahkan Raiden harus kehilangan satu mata dan juga satu tangannya saat menghadapi Sam. Setelah kejadian tersebut, Raiden harus menjalani operasi untuk menggantikan cyberneticsnya yang rusak. Lalu setelah kembali mendapatkan tubuh baru, Raiden menjalankan misi untuk menghentikan kudeta terhadap wilayah yang bernama Abkhazia yang menjadi agenda dari Desperado. Dalam usahanya ini, Raiden harus berhadapan dengan Mistral, salah satu dari tiga cyborg tertangguh milik Desperado dan juga pemimpin dari pasukan kudeta Abkhazia. Lalu setelah melalui pertarungan yang sangat sengit, Raiden berhasil mengalahkannya. Selanjutnya, setelah berhasil menjalankan misi Abkhazia, Raiden menjalankan misi untuk menyelidiki fasiliti milik Desperado yang berada di Meksiko. Dalam menjalankan misi ini, Raiden ditemani oleh seekor serigala cyborg yang bernama Blade Wolf. Raiden kemudian mendapatkan beberapa informasi, seperti fasiliti ini menjalankan proyek pencucian otak kepada anak-anak untuk nantinya dilatih agar dapat menjadi pasukan cyborg mereka. Lalu informasi lainnya adalah Desperado ternyata bekerjasama dengan senator Colorado yang bernama Stephen Armstrong, yang juga memiliki koneksi dengan PMC terbesar saat ini, yaitu World Martial, untuk memasok tentara cyborg. Yang jelas, tujuan mereka adalah membuat dunia kembali bergantung dengan perang, seperti yang dilakukan oleh The Philosopher dan juga The Patriots pada eranya masing-masing. Selanjutnya, karena Raiden mengetahui bahwa Maverick tidak punya wewenang untuk menyelidiki senator Armstrong dan juga World Martial, Raiden memutuskan untuk mengundurkan diri dari Maverick agar dapat menyelidiki sendirian. Meskipun begitu, Boris pemimpin dari Maverick yang menerima alasan Raiden memutuskan untuk tetap mendukung Raiden meskipun secara ilegal karena Raiden sudah bukan anggota dari Maverick. Kemudian saat telah tiba di markas War Martial, Raiden dihadang oleh Sam dan juga Moonsan, kedua ninja cyborg tangguh dari Desperado yang masuk ke dalam unit Wind of Destruction, bersama Mistral yang sudah dikalahkan oleh Raiden sebelumnya. Kemudian, Moonsan menyuruh Sam untuk pergi karena Moonsan ingin menghadapi Raiden sendirian. Dalam pertarungan ini, Raiden melepaskan persona Jack the Rippernya hingga membuat Moonsan kewalahan hingga akhirnya kalah dan mati. Selanjutnya, Raiden mengejar Sundowner dan pada akhirnya berhadapan dengan pemimpin dari Desperado ini. Lalu setelah melewati pertarungan yang sengit, Raiden berhasil mengalahkan Sundowner. Setelah Raiden mengalahkan Sundowner, ia mendapatkan informasi bahwa 3 jam ke depan terdapat operasi Tekamsa yang bertujuan untuk menyerang acara konferensi perdamaian di Pakistan. Untuk itu, Raiden harus lebih dulu sampai ke sana agar mencegah operasi Tekamsa. Selanjutnya, dengan waktu yang mustahil untuk sampai ke Pakistan dari Amerika dengan waktu kurang dari 3 jam, mereka kemudian meminta bantuan kepada perusahaan Aerospace yang bernama Solis. Karena memiliki pesawat super cepat dengan kecepatan Mach 23, yang memungkinkan melakukan perjalanan tersebut hanya dalam waktu setengah jam. Singkat cerita, Raiden bersama Blade Wolf kemudian memulai perjalanan ke markas Solis. Tapi sialnya di perjalanan, Raiden dihalang oleh Sam yang kemudian keduanya kembali bertarung dan kali ini Raiden yang berhasil menang hingga membunuh Sam. Lalu dengan waktu yang semakin mepet, Raiden kemudian sampai di tempat Solis dan bertemu dengan Sunny, anak angkat dari Otakon. Ternyata Sunny lah yang membuat pesawat super cepat ini. Kemudian dengan waktu yang semakin mepet, Raiden dan Blade Wolf pergi ke Pakistan menggunakan pesawat tersebut dan sampai di sana kurang dari setengah jam. Raiden kemudian menjelidiki tempat dari operasi Tekamsa. Lalu tiba-tiba muncul sebuah metal gear yang bernama Excelsus yang dikendalikan oleh Senator Armstrong. Di sini ternyata Senator Armstrong lah yang membuat operasi ini dengan tujuan untuk membuat propaganda demi menghidupkan kembali ekonomi perang. Raiden kemudian harus menghadapi metal gear Excelsus ini dan pada akhirnya berhasil mengalahkannya. Kemudian setelah metal gearnya dikalahkan, Senator Armstrong menggunakan nanotech yang ada di Excelsus untuk dipakai di tubuhnya dan kemudian melawan Raiden. Di sini Raiden terlihat kalah telak dengan kemampuan nanotech dari Senator Armstrong. Bahkan pedang milik Raiden dengan mudah dipatahkan. Lalu dalam keadaan terdesak ini, Blade Wolf datang membantu Raiden dengan memberikan pedang milik Sam kepada Raiden. Dan pada akhirnya, Raiden berhasil mengalahkan Senator Armstrong dengan mencabut jantungnya sekaligus menghindari usaha membangkitkan ekonomi perang lagi dan menjadi akhir dari perjuangan Raiden dalam seri metal gear Rising Revengeance. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.